Intro Ratusan anjing di desa Bankubu berhasil dieliminasi secara selektif oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem Tangkah itu dilakukan setelah adanya dugaan korban meninggal karena kasus rabies di desa tersebut beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem, Inyoman Siki Ngurah menyebutkan setelah mendapat informasi adanya korban meninggal dunia karena kasus rabies pihaknya mengambil langkah cepat untuk melakukan vaksinasi dan eliminasi secara selektif di wilayah tersebut setidaknya sudah ada 295 anjing yang berhasil dieliminasi Eliminasi selektif ini dilakukan sudah mendapat kesepakatan dari pihak desa dan juga masyarakat bahkan dalam melakukannya didampingi langsung Kepala Dusun, Babin Kanti Mas, dan yang lainnya bahkan antusias masyarakat di sana dikatakan cukup tinggi untuk anjing peliharaannya mendapat vaksinasi atau dieliminasi Siki Ngurah menambahkan eliminasi yang dilakukan tidak sembarangan anjing yang tidak ada pemiliknya dan usianya sudah tua selain itu bagi masyarakat yang punya anjing peliharaan lebih dari 5 ekor juga dieliminasi sebagian dan itu pun sudah mendapat persetujuan pemiliknya populasi anjing di desa Ban sendiri diakui mengalami peningkatan dibanding pendataan yang dilakukan sebelumnya yang mana awalnya ada sebanyak 2.200 saat ini menjadi 2.660 ekor demikian proses vaksinasi dikatakan sudah tuntas Tim Bali Express melaporkan